Wow, berbara beruntung dia dapat semangkuk pokor. Nick dapat lebih dikit, tapi tidak membuatnya kesel. Dan Julie kurang beruntung dia cuma dapat satu. Julie yang mulai. Aku punya ide. Di mana pinsetku? Nah, ini yang dibutuhkan. Itu sangat cepat dan lezat. Keren, aku berikutnya. Sekarang aku akan membuat pokor ini dengan cepat. Nick, kamu mengapilang kamu adalah koki? Tuliskan resepnya, ambil wajan, dan tuakkan popcorn ke dalamnya. Kita tunggu sebentar dan nikmatilah. Wow, itu udah lalu dia, kan? Hati-hati semuanya. Oh, Nick, itu sangat luar biasa. Aku punya cara sendiri untuk membuat popcorn. Campurkan cola dengan saus tabasko dan biarkan sahabatmu minum. Apa? Kenapa ini jadi banget pedas? Itu yang aku butuhkan. Terima kasih, Nick. Aduh, panas. Ini sangat lezat. Wow, banyak banget mata gambi yang didapat Barbara dan Nick. Tapi Julie cuma punya satu. Oh, sangat sedikit. Haha, pecundang. Kalau kamu tidak menyadari, Julie sedang tidak ingin pergi sana. Jadi, ambil itu. Untuk apa semua ini? Tapi aku sangat beluntung. Aku harus membalasmu. Nick, apa yang kamu pikirkan? Peras saus tomat di matamu? Tuh, itu mengerikan. Julie, jika kamu mau, kamu bisa makan mataku. Apa? Itu beneran matamu? Ya, ambillah. Ah, jauhkan dia dariku. Berbara hati-hati, kamu memakan mata, Nick. Aku akan menyelamatkanmu. Hati-hati. Oh, secangkur kopi yang menyeretkan di pagi hari. Apa? Mata? Oh, tidak. Udah, sekalian kocak banget. Sekarang giliranku. Hmm, sangat lezat. Aku siap makan ini selamanya. Oh, itu langsung makan yang hebat. Sekarang giliranku. Aktifkan mode turbo. Ini enak banget. Wow, Nick, kamu makan semuanya sekaligus. Mestikah kamu berbagi dengan temanmu? Itu kecil banget. Ayolah. Tidak, mereka milikku. Nick, kamu tidak bisa makan sebanyak itu sekaligus. Selamat. Sekarang kamu bisa melihat semuanya. Oh, aku tidak mau makan sebanyak itu. Jauhkan mereka dariku. Cuma satu. Aku bisa mengatasinya. Apa ini? Ayo, semuanya kamu pasti bisa. Aku mau duluan. Barbara itu biji. Kamu tidak harus memakannya. Tapi itu harus ditanam. Ah, itu dia. Barbara, perhatikan di mana kamu melempar. Sekarang aku akan makan menanammu. Tumpullah. Kenapa ini tidak berhasil? Barbara, kamu harus menunggu sebentar. Beri aja waktu untuk tumbuh. Aku akan mulai duluan. Yang penting makan dengan cepat agar tidak merasakan rasanya. Uh, sungguh kacau. Aku harus menghilangkan rasanya secepat mungkin. Ini yang aku butuhkan. Aku mau pinjam. Aku harus menyerami bungaku. Oh, ayo tumbuh. Lumpah bumi. Ayo sembunyi. Jangan takut. Itu hanya bernih Barbara yang bertunas. Sekarang dia punya brokoli sendiri. Hahaha. Itu menjijikan. Aku benci brokoli. Oh, ini mengerikan. Barbara, kamu harus mandi. Dan kamu harus makan brokoli. Tidak, tidak brokoli. Aku punya ide bagaimana menyikirkannya. Lihat, ada gurita. Julie, kamu tahu semua penjahat cepat atau lambat akan dihukum. Apalagi Nick sudah menyiapkan semuanya. Hmm, itu enak. Sekarang kamu harus makan lebih banyak. Oh, tidak. Ini kacau banget. Lain kali jangan curang. Wow, kentang goreng. Semua orang sebersemangat. Lagi pula, ini sangat enak. Tapi tidak. Julie agak kurang beruntung. Dia cuma punya satu kentang kecil. Hmm, lezatnya. Tapi sangat sedikit. Aku mau lagi. Sekarang giliranku. Barbara, pinjamkan aku sedikit. Apa? Ayo satu saja. Baiklah, ini ambil. Haha, kamu percaya? Tunggu, aku akan mengatur ini untukmu. Julie membuat saus berbara sangat pedas dan sangat lijam. Haha, panas. Aduh, pedasnya. Untuk apa ini? Itu yang kamu butuhkan. Barbara, kamu harus menenangkan diri. Tapi bukan dengan kecap. Kamu lebih baik. Baiklah. Aku punya cukup saus tomat. Nick, perhatikan tentangmu atau kamu tidak akan punya sisanya. Apa? Hmm, sangat enak. Makasih banyak. Kamu makan semuanya. Itu yang kamu ambil. Nick, jangan khawatir lain kali kamu akan lebih berhati-hati. Oh, paket besar Pringles. Itu keberuntung, Nick. Dan Barbara punya segunung. Luar biasa. Dan Julie cuma punya satu. Dan sangat kecil. Sekarang kita akan merbaikinya. Nah, itu lebih baik. Hmm, enaknya. Nick, kenapa diem aja? Apa? Ini tidak mau dibuka. Hati-hati, jangan patahkan gigimu. Sepertinya kamu tidak akan dapat Pringles. Oh, hati-hati. Jangan potong kami. Sekarang aku akan membukanya. Lihat. Nick, buka mulutmu lebar-lebar. Keripiknya terbang ke arahmu. Akhirnya. Oh, ini enak banget. Hati-hati, ada yang turun. Aduh. Kamu baik-baik saja. Baiklah, tinggalkan dia. Aku akan mulai makan keripik yang lezat untuk saat ini. Oh, Barbara punya nafsu makan yang luar biasa. Hati-hati, perhatikan di mana kamu membuangnya. Apa yang aku lewatkan? Nick, lebih baik kamu di sana saja. Barbara mau ngobong di sini. Julie, awas. Kalinya aku tidak akan jatuh. Oh, aku kena lagi. Hati-hati dengan runtuhannya. Barbara, hati-hati dengan menaramu. Aha. Itu berhasil. Apa yang terjadi? Julie, kamu beruntung lagi. Hanya satu hal. Tidak seperti ini. Dia punya sepiring penuh skittles. Oh, dan Barbara dapat satu set semua warna. Hanya satu dan sangat kecil. Haha. Diam, aku punya ide. Julie, aku tidak yakin apa ini akan berhasil. Tapi kamu bisa mencobanya. Coba. Oh, wow. Ini keren abis. Itu lebih baik. Awesome. Wow. Hmm, lezat ya. Aku siap untuk makan satu skittles selamanya. Keren. Nick, gila denganmu. Lihat bagaimana aku bisa melakukannya. Wow. Kamu penuh kejutan. Tapi kamu perlu berlatih sedikit lagi. Oh, tidak. Skittlesku. Tapi aku tahu siapa yang punya lebih banyak. Nick, sepertinya Barbara tidak akan menyukai idemu. Yang penting dia tidak menyadarinya. Lepas tangan. Aduh. Ini semua milikku. Tentang apa yang harus aku mulai? Ini atau yang ini? Tidak. Aku ingin yang ini. Aku tidak bisa memutuskan. Ini sangat sulit. Hmm. Itu dia. Apa itu? Loteri untuk membantuku memilih warna. Ayo kita buka. Kesini. Ini yang dibutuhkan. Hijau. Mari kita mulai. Oke. Hmm. Enaknya. Aku suka skittles. Aku akan mencoba semua rasa. Pohon lezatnya. Menarik. Apa yang ada di sini? Apa itu? Oh, wow. Wow. Ini adalah permain skittles raksasa. Ini sangat besar dan mungkin sangat lezat. Tolonglah. Itu benar. Sangat lezat. Oh, dan ada kejutan di sana. Angkat tanganmu. Ada cukup untuk semua orang. Oh, Twix. Ini enak. Oke. Orang-orang tidak sabar untuk mulai tantangan. Aku yang pertama. Kamu bisa lebih hati-hati. Aku punya ide. Hati-hati. Julie. Kamu akan memotong semua orang. Sudah siap. Enaknya. Aku bisa makan ini selamanya. Julie, kamu sangat berantakan. Saatnya kamu mandi. Aku berikutnya. Wow. Kamu melepas bungkusnya begitu cepat. Ini sangat lezat. Tapi ada sesuatu yang salah. Susu hangat adalah yang aku butuhkan. Wow. Ini jadi semuti yang asli. Kombinasi yang sangat sempurna. Sekarang aku. Kamu punya dinding Twix. Dan sekarang aku akan membangunnya kembali. Di mana bahan bangunanku? Nah, Nutella. Ini yang aku butuhkan. Aku membangun gedung pecakar langit Twix yang sebenarnya. Nekamu seharusnya tidak meninggalkan temanmu sendirian dengan Twix. Ah, apa yang terjadi? Tidak. Nekamu baik-baik saja. Iya, untung aku pakai helm. Buset umpuk besar, Poppix. Aneh, aku pikir milikku rusak. Aku tidak bisa menekan tombolnya. Apa yang akan kamu lakukan? Afobe berhenti mengendusnya. Kamu tidak bisa memakan itu. Salah, Poppixnya berterbuat dari selai jeruk dan rasanya lezat. Wow, wow. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Nah, tidak banyak yang tersisa. Aku melakukannya dengan cepat. Apa yang kamu lihat? Sekarang kamu. Mungkin Poppixku juga permen. Aku rasanya tidak terlalu kaku. Oh, itu coklat. Aku bahkan lebih beruntung daripada yang aku harapkan. Coklat putih favoritku dengan permen di dalamnya adalah kombinasi yang sempurna. Aku harap aku bisa mencobanya. Itu poin yang bagus, Fobie. Aku tidak akan berbagi. Mia ada cat di seluruh wajahmu. Masalah besar. Aku bisa perbaiki dengan cepat. Itu saja. Sudah hampir bersih. Lebih baik. Aku ingin tahu selai jeruk atau coklat. Sepertinya tidak keduanya. Ini adalah ikon Poppix yang sesungguhnya. Ini keren kita bermain. Ya Tuhan ini sangat menyenangkan. Ya, aku pasti bisa menggunakannya sekarang. Wow, keripik. Ini berita bagus. Tapi mengapa masing-masing dari kita hanya memiliki satu toples? Tidak tahu. Aku pikir kita harus tetap mencobanya. Ada apa, Fobie? Aku belum mengerti. Keripiknya terbang tepat ke matamu. Itu lucu. Aku tidak melihat apapun yang lucu. Aku pikir toples itu kosong. Itu saja. Aku pasti akan segar kembali. Saatnya memeriksa apa yang ada di dalam toplesku. Aku harap ada porsi yang lebih besar. Biar kulihat. Tidak mungkin toples ini tidak ada dasar dan juga tidak ada keripik dalamnya. Dani lihat meja. Itu mereka. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan mereka? Aku pikir ada selusin di sini dan tentu saja lebih baik. Selamat untukmu. Apa yang salah denganmu? Aku pikir aku mau menghirup bumbu itu. Aku benar-benar ingin bersin. Sekarang saatnya untuk penyegaran kembali. Kita mulai. Kamu menghancurkan semua keripikmu. Oh tidak. Mia, jangan membuat kesalahan yang sama sepertiku. Percayalah. Aku tahu bagaimana menangani makanan. Wow, keripiknya banyak sekali. Mereka tidak akan habis. Ada ratusan tumpukan ini. Wow. Apakah boleh aku coba? Tentu saja tidak. Jauhi makananku. Aku bisa mengatur sendiri tanpa bantuanmu. Sungguh luar biasa. Bagaimana Anda bisa memasukkan semua ini? Aku mampu melakukannya lebih dari itu. Wow. Seperti ada yang tersedak. Saatnya menyelamatkan Mia. Sebentar. Aku sedang dalam perjalanan untuk membantumu. Terima kasih banyak, Dani. Kamu benar-benar teman sejati. Tapi apa yang salah dengan kola ini? Mengapa ia memersikiku kemana-mana? Sungguh mimpi buruk. Aku basah kuyuk. Aku bahkan tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Betapa banyak Kit Kats. Aku tidak akan mengatakan ada banyak sekali. Sepuluh saja sudah lumayan. Dan Fobie hanya memiliki satu pecundang. Tapi aku syukur ini pasti enak. Tapi aku yakin ini adalah yang paling lezat dari semuanya. Oh, sungguh lapisan coklat yang tebal. Bagus sekali. Aku juga menyukai waffle dalam Kit Kat. Kamu melempar remah-remahan pada kami. Maaf, itu keluar secara tidak sengaja. Kita akan mengingatkanmu tentang itu. Lain waktu, tetapi untuk saat ini Mia harus melanjutkannya dengan coklat. Aku pikir ini ada yang bagus. Betapa cerdik dan cepatnya kau menyingkirkan pemungkusnya. Keren. Aku tidak membutuhkannya sama sekali. Aku hanya tertarik pada coklat. Aku tidak bisa memotongnya dengan garpu dan pisau. Aku bisa melakukannya tanpa mereka. Sungguh luar biasa enak. Ini luar biasa. Ini tak terbentuk. Ini adalah bar terbaik yang pernah ada. Kemana sopan santunmu, Mia? Kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri. Satu batang permen telah jatuh. Cepat angkat. Aku tidak ingin terkena tangan panasmu. Dhani sadarlah. Kamu memiliki seratus batang permen lagi untuk dimakan. Fobie benar. Lanjutkan dengan itu. Kalian tidak bisa melakukannya begitu saja. Ini perlu pendekatan khusus. Aku telah memutuskan untuk membangun sesuatu yang besar. Kalian belum pernah melihat struktur seperti itu sebelumnya. Aku yakin. Ini benar-benar luar biasa. Aku akan membutuhkan tangga untuk sampai ke atas. Selesai. Ini adalah batu bata manis terakhir. Jangan pernah memintaku untuk turun. Di sini sangat menyenangkan. Jika kamu tidak mau, baiklah. Ini bagus untuk kita. Maafkan aku, Dani. Tapi pembangunan ini sudah selesai. Oh, tidak apa yang telah kau lakukan. Aku kerusaha keras. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil langkah ini demi coklat. Dan kami tidak menyesali apapun. Ini sangat berharga. Kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati makanan manis itu. Ini bisa saja dibuang. Di sini laku. Semoga kalian tidak merindukanku. Aku merasa sedikit kusing. Untung aku memakai helm. Betapa lucunya kamu. Akhirnya aku memiliki porsi terbesar. 100 coklat sekaligus. Berapa banyak yang kamu dapatkan? Dani hanya perlu satu. Itu konyol. Aku rasa tidak. Aku tidak berpikir ada sesuatu yang menyenangkan tentang hal ini. Lihat. Ada lebih dari satu permen karet dalam satu kemasan. Ini bagus. Mia, maafkanku. Aku tidak berpikir aku akan memukulmu. Baiklah, mari kita lakukan ini. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara kipas permen karet yang sungguh ini. Aku akan lebih bagus lagi jika mereka tidak membuang sampah di mana-mana. Kamu sangat pendendam. Kalian seharusnya tidak memukulku. Apa yang kau lakukan, Dani? Ini terlihat aneh. Tapi ini sangat nyaman. Sebentar. Dan aku sudah memasukkan semua permen ke dalam mulut. Dan sekarang lihatlah gelembung-gelembung yang bisa aku tiup. Wow, kamu harusnya bekerja di sirkus. Aku harap itu adalah pujian. Jika demikian, terima kasih, Mia. Bravo, itu hebat. Sekarang giliranmu, Mia. Wow, kamu melepas bumbungkusnya lagi sekaligus. Itu mengagumkan. Aku bisa melakukan trik seperti itu dengan mudah. Aku juga bisa menyedot permen karet di mulutku dengan penghisap debu. Wow, sungguh gelumbung yang besar. Aku pikir sudah waktunya aku meledakannya. Maafkan aku, Mia. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku lebih suka menutupi diriku sendiri. Apa yang kau lakukan, Dani? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini mungkin karena permen karetnya ada di seluruh wajahku. Sepertinya ada sesuatu yang salah denganku. Kamu baru saja mengupas alismu kembali. Sungguh ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Aku tidak peduli, ini salahmu. Tapi aku akan baik-baik saja. Sudah waktunya bagiku untuk melahatih rahanku juga. Hati-hati, Fobie. Kamu juga bisa memecahkan meja. Aku terburu-buru untuk melepaskan bungkus permen. Maaf. Apakah kamu pernah memiliki permen karet? Bagaimana kamu bisa melakukan begitu banyak makanan dalamnya? Ayolah, itu bukan apa-apa. Itu bukan masalah besar. Fobie, kemana kamu akan pergi? Berhenti, aku memegangmu. Dan ini tidak ada gunanya. Balonnya sangat besar. Kita harus melakukan penyelamatan. Anda jangan keluarnya. Kamu perlu menembak-nembakan ke tapel dan meledakkan balonnya. Baiklah, itu bukan ada yang buruk. Aku pikir aku bisa melakukannya. Di sana kamu lewatkannya. Biar aku di sini coba. Apa kamu yakin? Oh, gelembungku meledak. Berhasil, tapi sekarang jatuh. Aku akan mencoba menangkapnya. Oh, tidak. Kamu gagal lagi. Maaf, aku sudah mencoba yang terbaik. Terima kasih. Aku cuma punya satu mata gami. Ini tidak adil. Oh, sepertinya aku menusuknya. Kamu ceroboh banget. Berhenti menetawakanku. Ambil ini. Itu yang kamu dapatkan. Kamu pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Mari kita lihat apa yang kamu menyukai, luluconku. Ini terlihat mengintimidasi. Julia. Apa yang terjadi? Apa matamu jatuh? Itu mengerikan. Apa ini? Wow, itu keren. Aku tersedak. Tolong, aku tidak bisa bernafas. Kita harus menyelamatkannya. Aku akan memukulmu dari belakang. Oh, itu pertunjukan yang menarik. Keren abis. Oh, apa berikutnya? Mata? Dari mana dia datang? Uh. Hah, itu lucu. Waktu untuk penyegaran. Hmm, isianya enak. Aku dengan senang hati makan lebih dari selusin mata. Sekarang giliranku. Aku akan mengambil ini, ini, dan ini. Hmm, enaknya. Aku mau lagi. Maaf, tapi ini milikku. Ya, dan itu memang enak. Permain Gami sangat menyenangkan untuk dikunyah. Apa kamu bisa berbagi dengan kami? Aku mohon. Terlambat. Aku tidak punya apa-apa lagi. Oh, apa ini? Oh, tidak. Aku punya mata baru. Ah, ada sesuatu di dalam sana. Cabai. Ini bukan pilihan terbaik. Kamu masih beruntung. Persiku sama sekali tidak bagus. Wow, Ethan punya lebih dari kita. Aku tidak ingin mencoba ini. Akibatnya bisa mengerikan. Semuanya terlihat baik-baik saja. Sepertinya aku takut tanpa alasan. Wow, aku tidak menyangka dia akan menyukainya. Aku terbakar. Aku seharusnya tidak makan terlalu banyak. Dia sepanas penggorengan. Untung aku punya air di sini. Hentikan, Ethan. Cukup. Sekarang kamu, Emma. Tapi aku suka merah. Aku tidak suka cabai sama sekali. Semoga tidak terlalu pedas. Tidak. Aku bisa mengatasinya. Aku yang melakukannya secepat mungkin. Aku tidak yakin kamu bisa melakukannya. Sudah, aku hampir selesai. Oh, masih ada cabai. Dari mana mereka? Ethan, sepertinya ini perbuatanmu. Bawa dia pergi. Hei, sakit. Itu yang kamu ikinkan, Ethan. Oh, sepertinya sudah dimulai. Aku akan meledak. Aku harus menutup telinga, hidung, dan mulutku. Aku akan membantumu. Aku punya alat pemodam kebakaran. Ambil ini, Vivian. Makasih, Ethan. Sekarang giliranmu. Oh, tidak. Aku harap momen ini tidak akan pernah datang. Jangan mencoba melarikan diri. Kamu harus melakukannya. Baiklah, jika tidak, kalian tidak akan meninggalkanku. Aku akan menggigit semua cabainya. Oh, ini dimulai. Oh, di mana aku? Aku terbang. Wow, sepertinya dia terbang ke luar angkasa. Aku akan melihatnya lebih baik. Oh, ini keren. Aku ingin lebih tinggi. Untuk aku punya satu cabai yang tersisa. Oh, keren. Pecundang, kamu punya banyak leman. Tapi aku cuma punya satu. Apa ini untukku? Begitulah takdir. Aku mau mulai duluan. Ini sangat keras. Aku tidak bisa menggigitnya. Sepertinya aku harus memasukkan seluruh lemon ke dalam mulutku. Ini juga tidak berhasil. Oh, ini dia kutukannya. Baiklah, sekarang aku sudah selesai dengan dia. Jusnya langsung masuk ke mataku. Aku tidak bisa melihat apapun. Ethan, aku tidak punya waktu untuk menangani ini. Aku harus menghabiskan lemonku. Ayo, sekarang kamu. Kenapa aku? Lebih baik, Emma. Aku belum siap memotongan gihiku. Aku lebih suka mengambil pisau. Apa yang dia lakukan? Aku hanya memotong jadi irisan. Jadi akan lebih nyaman untuk dimakan. Nah, itu berhasil. Lihat betapa indahnya. Aku tidak keberatan mencoba ini. Ayo, kita mulai. Ini sangat asam. Tapi aku harus bertahan. Astaga, wajahku jadi bengkok. Aku harap ini akan segera berakhir. Aku harus menerongnya. Ya, Emma. Sekarang aku akan luntur. Sekarang jadi berantakan. Nah, itu bagian terakhir. Ambil tisu ini, Emma. Makasih. Mereka sangat membantu. Sini, ambil, Ethan. Ngomong-ngomong. Sekarang kamu. Ya, aku mengingatnya. Sekarang aku sudah selesai dengan lemonku. Ambil ini. Hati-hati, Ethan. Aku tidak butuh pedang lagi. Sekarang aku akan pakai juicer. Aku cuma butuh airnya. Geraknya ini berlebihan. Hei, dimana semua orang? Ups, maaf. Ethan, tolak hati-hati. Kamu menjatuhkan kami. Semua sudah siap. Sekarang tinggal dituang ke dalam gelas. Sepertinya bagus. Saatnya mencoba. Astaga, ini sangat asam. Maksudnya, aku mau bilang ini sangat enak. Wow, itu tidak terduga. Bolehkah mencobain juga? Oke. Oh, tentu saja. Aku tidak pulit sama temanku. Silakan. Oh, ini tidak enak sama sekali. Ya, sangat asam. Kalian mudah dibohongi. Dan semua percaya dengan trik konyolku. Baiklah, Ethan. Ambil ini. Ya, ini dia. Hanya satu kit, kan? Ini menyedihkan. Aku punya porsi yang lebih besar. Aku puas. Itu semua tidak ada apa-apanya dibanding denganku. Lihat ini. Guys, isikan aku mulai dulu. Kita harus menyikirkan kemasannya. Dia berlebihan. Hei, hati-hati, Vivian. Oh, aromanya luar biasa. Ayo makan cepat. Jangan khawatir. Aku bisa mengatasiin dalam beberapa detik. Sekarang, Emma. Aku harus siap-siap pakai serbet dan keluarkan paketnya. Wow, bagaimana dia melakukannya? Garpun dan pisau juga akan berguna untukku. Mereka tidak bisa dipotong. Terserah, aku akan makan dengan tanganku. Ambil ini. Ternyata lebih nyaman dan lebih cepat. Aku tidak bisa menahannya. Aku betul lebih banyak coklat. Aku tidak bisa dihentikan. Apa kalian mencoba mencuri pemenku? Kembalikan. Jangan pernah menghalangi aku dengan coklat lagi. Oh, akhirnya giliranku. Aku punya ide bagus. Aku akan membangun menara dengan pemenku. Ini bekerja dengan baik. Wow, dia sangat tinggi. Aku melakukan yang terbaik. Nah, tinggal sedikit lagi. Maaf, Ethan. Kami tidak bisa menahannya. Ayo tarik. Oh, tidak. Aku jatuh dan menerahnya juga. Selamat datang kembali. Apa kabar denganmu? Ya, aku selamat. Helm itu menyelamatkanku. Hmm, berapa banyak permen mata selai jeruk? Kau memiliki banyak dari mereka dan aku tidak punya satu permen satupun. Oh, dan itu sama sekali tidak lucu. Dan ini benar-benar tidak lucu. Ambil itu. Walaupun hanya satu permen mata, tapi tetap lezat. Aku rasa Mila sangat marah padaku. Aku pikir dia akan terhibur oleh lucuanku. Aku harap dia tidak menganggap ini terlalu serius. Tapi aku pikir itu sangat lucu. Mila, lihat apa yang aku lakukan. Sakit sekali. Mataku. Dia hilang. Apa? Oh, sungguh menakutkan. Jauhkan dia dariku. Apa yang kalian lakukan? Aku akan mati lemas. Dia sangat menderita. Dia tidak bisa bernafas. Oh, enak. Ini pasti sangat enak. Dari mana ini dia? Ini sangat menjijikan. Setelah semua yang gila ini, menyeruput selahi permen mata jelat yang lezat adalah hal yang aku butuhkan. Aku setuju. Aku juga ingin melahap cemilanku secepatnya. Lihatlah betapa besar permen mataku. Alex, apa yang kamu tunggu? Aku akan memakan permen matamu sendiri. Nih, ada lagi. Aku bisa mengatur tumpukan cemilanku sendiri. Mungkin kamu bisa membaginya denganku? Kalau begitu, aku juga. Kita berteman. Teman-teman, jangan coba-coba. Aku tidak akan berikan apapun kepada kalian. Apa yang terjadi? Aku bisa melihat dengan baik. Mata-teman, Mata-mata-mata-mata, Alex. Mengapa semua orang memiliki begitu banyak cemilan dan aku hanya punya satu, Twix? Aku harap setidaknya ini sangat lezat. Aku bukan tempat sampah yang bisa seraknya kamu lempar. Apa yang kamu tunggu? Kamu bertiga seperti gadis kecil. Aku punya ide untuk membagi sebatang coklat menjadi beberapa bagian yang lezat dengan gergaji ini. Ini pasti akan membantuku. Aku harap Alex tidak akan menangis lagi. Ambil itu, Twix. Jangan sakiti kami dengan gergajimu. Aku tidak membutuhkanmu. Gergaji ini dirancang untuk coklat. Ini enak. Oh, Tuhan. Twix terlezat yang pernah aku miliki. Sekarang giliranku untuk memakan coklat. Tapi pertama-tama, kita harus membuka bungkusannya. Aku tahu cara untuk melakukannya. Ini enak. Sangat enak. Tapi pasti ada sesuatu yang hilang. Kau tahu pasangan apa yang sempurna dengan coklat? Susu! Aduh, mengapa semuanya terbang di wajahku? Aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya kombinasi ini. Susu coklat, Twix. Surga coklat yang sesungguhnya. Enak sekali. Aku sangat tidak ingin kehabisan coklat. Apa yang kalian lihat? Alex, kamu juga bisa memulai makan. Aku baru saja merebatkan ide bagus. Tentu saja coklat yang lezat ini, tapi membosankan jauh lebih keren kalau kita membuat menara besar dari mereka. Nutella akan sangat menarik perhatian. Aku akan mengambil banyak Nutella dengan ini. Wow, Alex, kami tidak tahu kau bisa melakukan menara seperti itu. Tentu saja, aku bisa melakukan lebih baik dari itu. Aku harap menara ini memecahkan beberapa jenis rekor. Aku benar-benar ingin semua orang mengetahuinya. Tapi ini sangat enak. Lebih baik kita memakannya saja. Oh, apa yang kalian lakukan? Ini menaranya berguncang. Kalian akan merusaknya. Alex, maafkan kami. Hanya saja coklatnya sangat enak. Tidak apa-apa. Halem ini menyelamatkanku. Sayang sekali dengan menara itu. Wow, ada segunung keripik. Semua ini milikku. Ya, kalian memiliki banyak keripik, tapi aku hanya punya satu keripik yang kecil. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan baik. Kamu harus melihatnya dengan kaca pembesar. Sample ini terlihat sangat mengugah selera. Aku rasa aku mendapatkan spesimen yang sangat lezat. Aku harus mengujinya secara empris. Enak dan juga sangat kecil. Alex, giliranmu. Akhirnya, aku merasa sangat lapar. Siapa yang menutup keripik mereka seperti ini? Tidak ada yang bisa membukanya dengan cara ini. Kamu harus melakukannya tanpa bantuan ekstra di sini. Sekarang ini adalah masalah yang berbeda. Sekarang aku akan mengajarimu cara makan keripik dengan master. Dan kamu belajar. Hop! Nyam. Enak. Ya, keripik ini benar-benar renyah. Akhirnya, giliran aku untuk memakan makanan lezat ini. Oh, berhenti. Itu sangat sakit. Maafkan aku, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Keripiknya sangat enak. Berhenti. Berhenti. Dan helm ini menyelamatkanku. Aku sama sekali tidak bisa merasakan pukulannya. Tapi aku tahu bagaimana kita bisa membalasnya. Yang kita harus lakukan adalah melepaskan kunci chip ini dengan mesin. Ini enak, tapi sangat sulit. Jangan brokoli. Biji aneh macam apa yang aku dapatkan. Rasanya sangat menjijikan. Tapi aku pikir aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan itu. Jika aku menanam benih dan merawatnya, pasti akan berubah menjadi sesuatu yang sangat lezat. Kamu harus menanam dengan baik. Berhenti merengek. Berapa lama aku harus menunggu ini sampai tumbuh? Apa yang kalian tunggu? Kalian pasti punya waktu untuk memakan brokolimu. Melihat mereka saja sudah membuatku muak. Ini seperti kucing di mulutku yang berkeliaran di jalan. Bau sekali. Ini membutuhkan sesuatu untuk segera dibersihkan. Berhenti. Aku hanya perlu air untuk menyiram benih. Oh, ada sesuatu yang terjadi. Ini mengguncang. Aku harap ini aman. Hahaha. Julie menanam brokolinya sendiri. Iya, itu cukup banyak. Sekarang kamu harus memakannya. Oh, Tuhan tidak. Bagaimana? Apakah itu baik? Tidak. Oh, tidak. Sangat mencicikan. Berhenti tertawa. Mila, sekarang giliranmu. Aku tidak ingin memakan brokoli ini. Mungkin kalian bisa menyingkirkannya. Lihat ada Mickey Mouse. Di mana? Bagaimana naifnya kalian? Sekarang kita harus menyingkirkan semua brokoli ini. Berhenti. Kamu pikir kamu paling pintar? Tidak mungkin. Khusus untuk itu, aku akan mengambil semua brokolimu. Aku menyelesaikannya. Dan inilah yang semua yang kalian buang. Aku pikir kita berteman. Teman tidak menipu. Jadi selamat makan. Hanya satu, Twix. Betapa sedikit. Ya, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya makanlah. Sepertinya seorang sangat lapar. Ah, hati-hati. Kamu memukul aku tepat di dahi. Dan aku akan melakukannya lagi jika kau terus menggangguku. Aku telah memikirkan sesuatu. Lihatlah. Aku takut. Singkirkan gergaja itu sekarang. Tenang, aku membutuhkannya untuk memotong Twix. Awas, remah-remahnya terbang ke segala arah. Itu saja, aku hampir selesai. Sekarang aku tinggal membuat potongan terakhir. Sekarang makan coklat akan jauh lebih nyaman. Kamu membuat kita kotor. Lihatlah. Oh, maaf. Aku tidak sengaja dan tidak bermaksud. Lihat betapa hebat aku melakukannya. Tampaknya bahwa ada lebih banyak coklat. Tadinya ada dua buah dan sekarang menjadi sepuluh. Bagus sekali. Ini tidak dapat dihindari. Tapi setidaknya, sekarang aku bisa merevest diriku sekarang. Paket tambahan. Kita harus menyikirkan segera. Kamu telah melakukannya dengan baik. Terima kasih. Sekarang aku bisa makan semuanya sekaligus. Dan tidak ada yang akan menghentikan aku. Bagaimana lezat itu? Ini hal yang baik. Tapi mengapa kamu perlu botol bayi? Oh, kepalaku. Mengapa kamu selambarkan sesuatu padaku? Maaf, aku hanya ingin membuat susu coklat. Aku pikir ini berhasil. Aku yakin Twix akan terasa lebih nikmat. Oh iya, kombinasi yang hebat. Aku ingin mencobanya. Lain waktu. Sekarang giliranku. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan coklat yang banyak. Pertama, aku akan meniup semua bungkusnya. Wah, bagaimana kau melakukannya? Keren. Sekarang, mari kita mulai membangun benteng. Untuk itu, aku membutuhkan spatula dan semen yang manis, yaitu Nutella. Jatuhan baunya sangat enak. Aku yakin pasai ini akan menjadi tambahan yang enak untuk Twix. Lihatlah betapa kokohnya batu manis ini menyatu. Tidak banyak yang tersiksa. Tinggal sentuhan akhir pada atasnya. Keren. Betapa tingginya menara ini. Kita harus mencobanya. Oh, kenapa menaranya bergoyang? Apa yang kamu lakukan? Dia akan jatuh. Berhenti sekarang. Oh, tidak. Oh, aku pikir aku harus mendengarnya. Aku akan menangkapmu sekarang. Maaf, kami tidak bisa menolak. Untung aku menggunakan helm dan tidak terluka. Wow, permen mata. Aku tidak akan bicarakan porsiku yang wajar. Hanya ada satu mata. Seorang mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Berhenti menertawakanku. Tidak ada yang lucu. Hanya bercanda. Kamu seharusnya tidak mendorong ke aku. Ya sudah lah, aku akan membalasmu. Mari kita lihat, kamu suka dengan lucon ini? Aku pikir itu menyeramkan. Hei, tolong aku. Apa yang terjadi? Apakah itu matamu? Sungguh mimpi buruk. Aku tidak bisa melihatnya. Menakutkan, bukan? Apa yang terjadi? Mengapa kamu melemparkan bola matamu padaku? Oh, aku pikir ini lucon kelewatan. Waktunya untuk sarapan. Bola-bola coklat yang begitu lezat. Oh, mataku. Untung ini hanya candaan. Aku sudah takut. Ngomong-ngomong matanya sangat lezat. Kamu pasti suka. Sayangnya sudah habis. Sekarang giliranku. Aku berharap aku suka. Oh, iya. Ini enak. Aku suka selai jeruknya. Mana tanganmu? Itu bagianku. Semua ini mata milikku. Betapa lembut dan manisnya mereka. Semuanya aku suka. Aku tidak bisa berhenti. Bisakah kamu bagi? Kamu punya bagi itu banyak. Benar. Bisakah kasih satu saja? Maaf, aku tidak punya apa-apa lagi. Telat. Aku merasa sedikit aneh. Oh, apa itu? Apa yang terjadi dengan wajahku? Oh, tidak. Sepertinya seorang makan terlalu banyak. Hanya satu chip? Coba lihat sini. Pernah lihat seratus bungkus kripik? Seorang tidak beruntung. Itu pasti. Aku bahkan tidak bisa ambil chip itu. Apa yang dia lakukan? Aku perlu kaca pembesar. Dengan ini aku akan bisa makan. Hore, aku mendapatkan kripik. Aku akan mencoba untuk menikmatinya semampuku. Sepertinya itu saja sangat cepat. Bahkan lebih bagus. Sekarang giliranku. Tidak sekali aku tidak bisa buka. Ayolah buka. Sepertinya seorang masih lapar. Tidak kok. Aku tidak setuju. Aku akan bukanya jarnya. Lihat. Aku berhasil. Kenapa kau menjatuhkannya? Untuk menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Wow, keren. Kamu patut dihormati. Tentu saja aku ahli dalam makan kripik. Oh, kepalaku. Semua terlihat kabur di depan mata. Dia mungkin butuhkan berapa latihan lagi. Itu gayanya. Oke, biarkan dia pulih sedikit sementara. Aku makan kripik. Kita adalah teman baik, ingat. Berbagi denganku. Maksudnya kripik. Bukan dengan bungkusnya. Maaf, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Ini bukan waktu yang tepat. Hati-hati, kamu hampir mukulku lagi. Kita tidak bisa terus begini. Aduh, sakit sekali. Aku sangat beruntung. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Jadi dia yang minta dia mendapatkan apa yang pantas untuknya. Brokoli? Kamu serius? Dan aku memiliki berapa jenis bijian pengganti kubis. Dan apa yang harus dilakukan dengan itu? Oh, aku tahu. Baiklah, makan saja dan habiskan. Aku tidak bisa menelannya. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir kita harus menanamnya di tanah. Berhenti melembarkan itu pada kami. Hentikan. Aku harus menggali lebih dalam lagi. Jika tidak, tanaman tidak akan tumbuh. Tapi karena kamu, kita semua di tanah. Dan sekarang benihnya. Apakah kamu yakin itu akan tumbuh di situ? Oh, baunya sangat buruk. Aku benci sayuran. Tidak ada rasa. Setidaknya porsiku sedikit. Aku harap aku bisa menghabisinya. Aku butuh cola. Itu akan membuat aku merasa lebih baik. Sini, berikan botolnya. Aku harus siram tanamanku. Mereka membutuhkan kelembapan. Apakah itu membantu? Ya, sudah mulai tumbuh tunas. Tidak mungkin. Keren banget. Ayo coba. Selamat menikmati. Ya, aku tahu akhirnya akan seperti ini. Aku harap aku tidak menanam apapun. Aku tidak suka brokoli. Aku tidak suka kubis. Ini terlihat menjijikan. Kamu kotor oleh tanah. Tapi aku berhasil sekarang giliranmu. Aku pikir aku tahu bagaimana menghabisi semua. Lihat ada seekor burung. Percayalah, mereka mudah untuk disembunyikan di jari. Aku akan pura-pura bahwa aku sudah makan semuanya, tapi sebenarnya aku membuangnya. Kamu pikir bisa bohongi aku? Tidak mungkin. Aku akan menangkapnya dan mendapatkannya kembali. Baik, aku hampir selesai. Hanya tersisa satu gigitan. Bagaimana dengan yang lain? Aku menyimpan ini khusus untukmu. Jangan berterima kasih padaku. Nah, seperti yang rencanaku gagal. Aku membocorkannya. Jangan bingung makanlah. Skittles, asik. Tidak semua orang dapat porsi banyak. Kedengarannya menyedihkan. Aku cuma punya satu permen. Pecundang. Tauan yang baik adalah tawaran terakhir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa kamu perlu ponsel? Kamu akan lihat nanti. Aku hanya akan menambahkan permenku sedikit. Wow, aku tidak tahu itu bisa. Masih ada satu permen, tapi sangat besar. Bagus. Aku lebih suka seperti ini. Wow, aku tidak keberatan permen seperti itu. Bagus sekali. Aku sudah menyelesaikan tantangannya. Ayo. Aku punya rencana yang bagus. Aku akan menangkap permen dengan mulutku. Benar-benar kelewatan. Hahaha, sudahlah. Dan aku tidak akan. Bagaimana aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Hendikan sekarang. Ini permenku. Aku akan memakannya sendiri. Karena apa yang harus aku coba? Ada begitu banyak. Yang satu ini? Atau yang harus satu ini? Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Apa-apaan ini? Aku tidak mengerti. Tapi pasti dia merencanakan sesuatu. Ini undian yang akan beritahukan apa yang harus dilakukan. Ada permen orange di dalamnya. Apa artinya? Hanya ada satu hal. Sekarang aku tahu apa yang harus dipilih. Aku butuh permen jeruk. Jadi bagaimana rasanya? Apakah kamu suka? Banget. Sekarang aku benar-benar tidak peduli urutan permen yang ada. Mungkin aku akan bermain giliranmu juga. Wow. Lihatlah apa yang ada di sini. Wow. Wow. Kamu menarik bola keberuntungan. Aku sudah lama memimpikan permen yang besar. Dan akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Ini luar biasa. Lihat. Banyak permen di dalamnya. Mari kita berbagi secara damai. Boleh kan? Itu ide bagus. Aku tidak keberatan. Silakan. Terima kasih banyak. Enak sekali. Oh wow. Ada banyak twigs di sini. Apa itu banyak? Kamu beruntung. Tapi aku cuma punya satu batang coklat. Hei. Hati-hati. Dengan bungkus permenmu. Jangan berteriak padaku. Sekarang bagaimana kabarmu? Aku akan memotong ini dengan gigaji mesin. Oh tidak. Jangan lakukan itu. Aku mohon. Jangan berteriak. Itu bukan untukmu. Tapi untuk coklatku. Lebih tepatnya untuk dua coklat. Aku lupa ada dua tongkat bitwigs. Lupa? Apa kamu juga lupa bahwa coklat terbang ke segala arah saat digergaji? Daripada marah. Mereka bisa senang untukku. Aku tidak cuma punya satu batang coklat. Jadi banyak banget. Jika kamu sudah makan semua coklatnya, maka aku saatnya beraksi. Sekarang kita buka bungkusnya. Aku bilang semuanya. Sekarang aku bisa makan. Aku suka twigs. Mereka selalu lezat. Terutama saat ada begitu banyak. Aku punya ide. Kenapa aku harus makan coklat kering? Kan lebih enak jika aku bisa menjurupkannya ke dalam susu. Apa kamu bercanda? Kenapa semua terbang ke arahku? Jangan berisik. Lebih baik lihat bagaimana susu dengan cepat berubah jadi coklat. Kamu pasti belum pernah melihatnya seperti itu. Kamu bisa makan makanan lezat dan juga minum minuman lezat. Ya, aku lihat kamu hampir selesai. Jadi sekarang aku bisa makan coklat juga. Sekarang meniup bungkus permainnya. Nah, jadi gimana? Katakun itu keren. Tapi itu belum sesuanya. Saatnya mulai proyek konstruksi yang penting. Semua coklat ini adalah bahan bangunan yang kuat dan enak. Dan Nutella akan merekatkan semuanya. Dia akan melengkapi coklat yang ideal untuk menempelkan satu ya dan yang lainnya. Ayo membangun. Astaga. Kamu melihat apa yang bisa aku lakukan? Ini adalah menerah coklat pertama di dunia. Ya, itu sudah mencapai awan. Aku tidak bisa menyelesaikannya tanpa tangga. Aku tidak menyangka aku adalah pembangun yang hebat. Kamu tahu kan? Ini adalah kesempatan kita. Tentu saja aku mengerti. Ayo, kita makan. Aneh. Kenapa semuanya bergetar? Oh, tidak. Tolong. Semoga dia masih hidup. Beraninya kalian. Ini coklatku. Untung aku pakai helm. Dia menyelamatkanku. Oh, apa itu? Kenapa aku sangat tidak beruntung? Aku cuma punya satu mata. Dan itu sangat kecil. Kamu memang kurang beruntung. Kalau kamu ketawa, aku akan membuatmu kotor. Ambil ini. Jadi gimana? Enak? Cukup. Aku tidak akan membuang waktuku. Ayo makan. Makan. Aku akan melakukan lelucon yang sangat lucu kali ini. Aku butuh saus tomat biasa. Sepertinya dia akan percaya. Eh, lihat. Aku menyukur mataku. Apa? Ini mata asli. Buang itu. Sekarang. Oh, apa itu? Sebetulnya dia tersedak. Kita butuh pukulan cepat di belakang. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Betapa lezatnya bola-bola coklat ini. Oh, aku akan makan semuanya. Apa? Dari mana mata ini? Mengerikan. Sepertinya matanya benar-benar terlihat seperti yang asli. Tentu saja seperti aslinya. Perbedaannya cuma mata ini jauh lebih enak. Dan ada isian lezat di dalamnya. Isian ketemu? Selalu lihat aku. Sekarang giliranku untuk makan permain karet ini. Ada yang hilang? Mata lagi. Tidak, jangan sentuh ini. Aku akan berurusan dengan mereka. Bagi satu saja. Kamu kan teman. Bagikan dengan kami. Tidak ada lagi yang bisa dibagikan. Aku makan semuanya. Lihat, itu kosong. Apa ini? Kenapa aku melihat sangat baik? Itu semua karena keserakahan. Ya, benar. Ya, kamu sangat lucu. Kenapa aku selalu dapat sedikit? Dan kita punya banyak keripik. Tapi kamu tidak. Suatu keripik dan kamu bahkan tidak bisa mengekatnya. Ini sangat kecil. Kenapa dia menekat di bawah meja? Apa maksudmu kenapa? Aku harus memakannya. Pinset bisa membantuku. Apa kamu akan makan lebih cepat daripada tertawa? Baiklah. Aku akan segera makan rasulku. Eh, tapi aku tidak bisa membukanya. Apa ini? Kenapa sangat keras? Haha, peter lemah. Seperti perempuan. Tidak, aku bukan perempuan. Lagi pula ada cara yang lebih baik untuk membuka keripik. Kamu hanya perlu memotong bungkusnya. Aku sudah bilang. Dan agar tanganku tidak kotor, biarkan keripik itu terbang dan ke mulutku. Oh, enaknya. Yeay. Wow. Oh. Oh ya, aku tidak berpikir seorang lelaki bisa terluka dengan sebungkus keripik. Saatnya aku makan. Enaknya. Ini luar biasa. Aduh, sakit. Menyakitkan untukmu, tapi rasanya enak. Aku hidup. Atau tidak? Keripik ini enak banget. Aku tidak akan bisa berhenti. Ini tidak mungkin. Mereka terlalu keren. Dan terlalu banyak. Hati-hati, ada penembakan terjadi. Oh, kamu juga bisa memberiku helm. Kamu tidak perlu helm di sini. Kamu perlu memecahkan semua keripik ini. Oh, wow. Kamu hebat. Pukulan yang sempurna. Apa? Apa itu tadi? Tolong aku keluar. Oh, jangan brokoli. Brokoli? Tapi kenapa aku cuma punya semacam benih? Oke. Rasanya juga tidak enak. Oh, itu dia. Aku harus menanamnya. Jadi, dia akan tumbuh darinya. Apa? Hei, berhenti ngotorin kami. Berhenti. Tanahnya terbang ke kita. Oh, aku tidak sengaja. Mulutku jadi penuh tanah. Dan jangan marah. Aku hanya menggali lubang untuk beji ini. Dan sementara itu tunggu. Ayo, makan brokolimu. Tidak. Rupanya giliranku sekarang. Tapi masalahnya aku benci brokoli. Ini tidak enak. Mulutku seperti ada ketoran kucing. Ya, aku benci brokoli. Aku belum pernah makan yang lebih buruk dari ini. Oh, air. Belikan padaku. Lihat ini. Pola akan membantu lubangnya tumbuh. Membantu? Sebenarnya kamu mengambilnya dariku. Dan itu bukan bunga. Itu brokoli. Oh, iya. Tapi aku menembuhkannya. Begitu lama. Aku harap itu enak. Tidak. Rupanya aku tukang ke kebun yang buruk. Brokolinya mengerikan. Ini tidak mungkin dimakan. Haha, kamu juga mengotori wajahmu sendiri. Berhenti tertawa, Julia. Hanya kamu yang tersisa. Aku? Tapi itu sangat besar. Aku tidak bisa memakannya. Itu dia. Aku punya ide. Lihat, ada kapal terbang. Anda sepercaya. Sekarang aku akan membuang ini. Jadi dia memutuskan untuk menipu kita. Untung aku punya makhluk khusus di sini. Oh, ini sangat hambar. Lihat, aku makan semuanya. Itu mengerikan. Mengerikan ketemu. Inilah yang kamu buang. Ucapkan terima kasih. Aku tidak akan makan sebanyak itu. Tapi sepertinya aku harus. Skittles. Keren. Tapi aku mau lebih. Ha, Julia punya paling sedikit lagi. Tidak hanya sedikit. Aku punya satu permen. Tapi kalian harus suka cita lebih awal. Aku punya rencana berlian. Bagaimana aku bisa meningkatkannya? Untuk melakukan ini, aku butuh iPhone biasa. Aku hanya perlu memperbesar permen di kamera. Keren. Sekarang jadi lebih besar dan pasti lebih enak. Ya, itu ajaib. Kelasatan seperti itu. Aku senang. Peter, sekarang geliranmu. Dengan senang hati. Dengar, sekarang aku akan menangkap semua permen dengan mulutku. Apa kalian pernah melihat ini? Oh, agak meleset. Sedikit. Kamu tidak menangkap apa-apa. Dan semua orang sudah melupakanmu. Sekarang aku akan makan. Boleh aku ambil satu permen darimu? Mungkin yang kuning? Tentu saja tidak. Ini dilarang. Ini milikku. Bagian tersulit tetap ada. Warna apa yang harus dipilih? Permen mana yang akan aku makan dulu? Aku butuh rulet di sini. Warna apa yang aku dapatkan? Aku akan memakannya. Dan aku akan mulai dengan... Hijau. Ngomong-ngomong ini warna favoritku. Jadi aku beruntung. Dan aku akan makan semuanya berturut-turut. Manisan ini terlalu enak. Kalau gitu aku ambil kapsulnya. Apa di sana? Oh, ini bersinar. Oh, lihat. Seberapa besar permen ini. Ini sangat lezat. Ada juga banyak permen di dalamnya. Cukup untuk seumur hidup. Ini bisa untuk kita semua. Aku juga mau lotre. Ayo bagikan pada kami. Tentu saja. Berikan tanganmu. Aku tidak serakah. Ada cukup permen untuk semua orang. Makasih, Peter.